Jalong selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita buka hati buat pagi hari ini Hari yang diberkati oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan lapar serta haus akan Tuhan Dengan anugerahnya kita buka hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Perpujilah Bapak kekal sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kami Kuatkan dan teguhkan hati kami Sebab orang yang berlindung kepada Tuhan tidak pernah engkau akan kecewakan Tidak pernah engkau akan biarkan Melainkan setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan diberikan jalan keluar Bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan Bapak terima kasih buat pagi hari ini kami sambut berkat-berkat Tuhan Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan Sumber kekuatan dalam kehidupan kami Biarlah roh kami bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan Kuasa darah anak domba alam mengunduskan melayakan kami Rancanganmu indah dalam kami Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih Tuhan Haleluya Mari saudaraku kita sambut berkat Tuhan Hadirat Tuhan pada pagi hari ini Biarlah Tuhan memberikan kita Hati yang menyembah Hati yang menyembah I'm just to bring Something there is up for That will bless your heart I'll bring your memory home For some it is well It's me watching everyone selamat menikmati 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 Bisa menyerang dalam diri seseorang Cancer adalah penyakit yang cukup menakutkan Beberapa rekanan kita mengalami COVID-19 Dan salah seorang teman kami yang membagikan pengalamannya tentang penyakit cancer Saya tidak akan banyak membahas disini karena kita bukan ahlinya ya Tentang bagaimana cancer itu bisa menyerang seseorang Tapi dikatakan bahwa dia pernah mengalami yang namanya cancer itu Lalu saya katakan kepada rekan kami ini Tolong doakan juga karena beberapa orang yang saya kenal juga mengalami sakit cancer Dia disaksi saya mengalami kesembuhan Dan ci ini berkata saya mengalami kesembuhan karena cancer Beberapa tahun lalu sekitar 4 tahun lalu dia mengalami kesembuhan Dan dia katakan kesembuhan dari penyakit cancer itu bisa terjadi Dan satu hal bahwa cancer itu ada beberapa orang yang mengalami Mereka sudah selesai di kemoterapi Mereka sudah selesai melaksanakan terapi-terapi Mereka mengalami yang namanya kesembuhan Juga rekan saya, teman saya juga di dalam pelayanan Orang bapak yang mengalami cancer dia juga mengalami kesembuhan setelah terapi Yang cukup panjang dan melelahkan Dan ibu ini bersaksi dia katakan begini Ketakutan itu tidak boleh ada di dalam diri kita Saya bilang, iya ya bu, orang kalau sudah didiagnosa cancer Pasti awalnya itu dia mengalami yang namanya ketakutan Karena kejadian demi kejadian oleh penyakit ini Sudah menimbulkan begitu banyak dampak kepada orang Sehingga orang kalau dengar penyakit ini itu langsung worry Langsung takut, langsung menikmati hal-hal yang berujung pada kematian Kalau ibu ini bersaksi katakan Dokter menasihati dia bahwa hati yang bendura adalah obat yang manjur Dan memang benar, saudara Sel-sel kanker itu di dalam diri manusia Katanya itu setiap manusia memilikinya Dan yang harus kita jaga adalah hati kita Harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Apapun yang diizinkan terjadi di dalam diri kesemani kita Kita harus jaga hati kita supaya tetap bersuka-suka Karena suka cita itu adalah obat yang manjur Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur Memang menurut ilmu medis mengatakan Benar, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur Semangat yang patah mengerinkan tulang Dan saya berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan Yang hari ini, kalaupun Tuhan mengizinkan berbagai macam penyakit Saya berdoa bahwa Engkau dikuatkan, dikudurkan, dikuliskan Dan dijauhkan dari rasa kekhawatiran Ketakutan, kegalauan Karena ada satu obat yang manjur Yaitu hati yang gembira Tidak mudah sodara Untuk melewati proses-proses kekhawatiran, ketakutan ini Oleh karena mungkin berbagai macam penyakit Yang mau tidak mau diizinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak, ibu, saudara, sahabat GSSC, brother and sister Namun kami hanya bisa mendoakan Jadilah kuat Jadilah pemenang Jadilah seorang yang memiliki hati yang teguh Sebab ibu ini berkata di dalam kesaksiannya Bahwa dia sudah melewati masa kesembuhannya 4 tahun Dan firman Tuhan yang menguatkan dia Dan satu hal sodara Bahwa nasihat dokter juga sama Jangan kuatir, jangan takut Alkitab juga menyarankan hal yang sama Biarlah kegembiraan itu menjadi obat yang manjur Bagi setiap bapak, ibu, saudara, sahabat GSSC, brother and sister Mungkin di dalam masalah-masalah yang kau hadapi Di lewat sakit, menyakit yang kau hadapi Suami yang belum bertobat Suami yang belum mengenali Yesus secara pribadi Ada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok Saya harus bagaimana? Ini harus bagaimana? Nanti keluarga kami bagaimana? Kalau anak saya belum bertobat nanti bagaimana? Saudara Dunia menawarkan berbagai macam kekhawatiran Tetapi datanglah kepada sang juru selamat Batu penjuru yang kuat Batu penjuru yang hidup Yang dapat memberikan kita pengharapan Yang dapat memberikan kita alasan Untuk percaya Bahwa kemenangan ada di pihak kita Nah, bapak, ibu, saudara, saudari, brother and sister Sahabat GSSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini Kepernungan firman Tuhan yang terambil dari Masmur 113 Hingga Masmur 117 Sedikit banyak kita akan belajar tentang bagaimana kita Memelihara iman supaya jangan dikuasai oleh ketakutan Masalah memang ada Pergumulan memang ada Dan kadang-kadang kita tidak bisa menolak Tiba-tiba ternyata ada sakit penyakit dan lain sebagainya Namun aku berdua hari ini jadi kuat Ya, karena saya sayang dengan engkau Tuhan mengasihi engkau Karena Tuhan tidak mengizinkan Sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan Kalaupun engkau hari ini dapat menanggungnya Saya percaya karena engkau cakap dan kuat di dalam Tuhan Jadi kuat, jadilah bersemangat Sebab Tuhan adalah kekuatan dan masmur kita Amen, sahabat GSSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kami tetap memohon dukungan Dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian Please like, please comment, share, or subscribe For more videos Bagi Gracia Hope Compassion Channel Kami terus berusaha memperbaiki kekurangan yang ada Untuk kami dapat menjadi berkat Lewat pelayanan Youtube Channel ini Tuhan memberkati Saudara Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih, Amen Pagi hari ini kita akan meredongkan firman Tuhan Di hari ini sudah 24 hari lamanya ya Saudara, kita ada di bulan Maret Firman Tuhan berkata di dalam masmur 113 Dan masmur 117 salah satu ayatnya berkata Aku percaya sekalipun aku berkata Aku ini sangat tertindas Kadangkala kalau kita membaca kitab maksmur Ini berisi dengan pujian penyembahan Di tengah-tengah masa-masa yang tidak gampang Saudara Dan ada satu keyakinan di dalam diri mereka Bahwa Tuhan pasti menolong ya Pemasmur menguatkan hatinya di tengah-tengah kesukaran-kesukaran Di dalam masmur 113 saya akan kutip beberapa ayat disini dari masmur 113 Bagaimana Tuhan meninggikan orang yang rendah Saya percaya bahwa orang yang direndahkan oleh manusia Pasti akan ditinggikan Tuhan Pada saat kita menjadikan Tuhan Sebagai batu karang yang teguh dalam hidup kita Haleluya Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan Sekarang ini dan selama-lamanya Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Dari terbit matahari sampai pada masuknya Yarlah nama Tuhan dipuji Amen Selamat gak sih saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus Dari terbit matahari sampai terbenamnya Artinya All the time we are with Jesus Jadi segala waktu yang kita lalui bersama dengan Tuhan Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita Di dalam Masmur 114 Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir Kita gak usah mengulang kembali Ini sungguh luar biasa ketika Israel keluar dari Mesir itu Kurang apa Mujizat yang mereka alami Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan Di hadapan Allah Yaakub Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air Dan batu yang keras menjadi mata air Bukankah Tuhan mengeluarkan air dari bukit-bukit batu? Amen Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel Bahkan laut teberau dibelahnya hanya untuk menyeberangkan umat kesayangannya Di dalam Masmur 115 Kemuliaan hanya bagi Allah Irman Tuhan berkata di dalam Masmur 15 Bukan kepada kami ya Tuhan Bukan kepada kami tetapi kepada nama Mula Beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu Oleh karena setia-Mu Mengapa bangsa-bangsa akan berkata Dimana ke Allah mereka Allah kita di surga Yang melakukan apa yang dikehendakinya Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas Buatan tangan manusia Punya mulut tapi tidak dapat berkata-kata Punya mata tapi tidak dapat melihat Punya telinga tapi tidak dapat mendengar Punya hidung tapi tidak dapat menunggu Punya tangan tapi tidak dapat meraba-raba Punya kaki tapi tidak dapat berjalan Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya Dan semua orang yang percaya kepadanya Hai Israel Percayalah kepada Tuhan Dia pertolongan mereka dan perisai mereka Nah saudara ketika di Masmur 114 Pemasmur mengungkapkan kejadian yang ajaib Pada waktu Israel keluar dari Mesir Dan memang mereka keluar dari Mesir Bahkan bukan dengan tangan kosong Dengan membawa begitu banyak emas Perak yang diberikan oleh orang Mesir Oleh karena Tuhan melunakan hati mereka Dengan memberikan roh kemurahan hati Ketika mereka keluar dari Mesir Mereka mengalami kemenangan Karena Tuhan berperang ganti mereka Mereka masuk Mereka bertemu dengan 12 mata air Dan begitu banyak Pohon kurma dan Mata air yang dari Batu yang keras dijadikan mata air Namun apa yang terjadi saudara Ketika Musa naik ke Gunung Sinai Kemudian Musa bertemu muka dengan Tuhan Musa menerima dua loh batu Dua perintah Dua sepuluh perintah ala Dari dua loh batu yang ada Dia terkejut melihat Bangsa Israel membuat Lembu emas Membuat berhala-berhala Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kurang apa Tuhan kita Kita memiliki Tuhan yang hidup Kita memiliki Tuhan yang luar biasa Kita memiliki Tuhan yang hebat Yang bukan sekedar mengampuni dosa Tapi membebaskan Dan membawa kita keluar dari gelap Kepada terang Tuhan yang ajaib Tetapi Israel memilih untuk menyembah patung Patung itu benda mati Yang sekalipun punya mulut Tidak bisa berkata-kata Punya mata tidak bisa melihat Punya tangan tapi tidak bisa memegang Punya kaki tidak bisa berjalan Bahkan tidak punya suara Apa yang terjadi dengan bangsa Israel Apakah mereka dibutakan Dengan keselamatan yang Dianukrakan oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh Bapak di surga Oleh Allah Yahweh Saudaraku Penting kita untuk tidak melupakan Kasih Tuhan Jangan hanya percaya kepada Tuhan Pada saat yang momentum saja Pada saat kita butuh uang Karena mau skripsi Mau tesis Lalu tiba-tiba kita merasa Oh Tuhan ada Tuhan hadir Waktu kita sakit Kita merasa Tuhan hadir Dimana-mana dia hadir Ketika saya berdoa dia hadir Ternyata pada saat kita perlu aja Kita datang kepada Tuhan Tetapi begitu segala sesuatu Baik-baik saja Maka kita kemudian membuat Berhala-berhala yang baru Dalam kehidupan kita Berhala-berhala yang kita utamakan Mendahului kasih Tuhan Tuhan menginginkan kita setia Kemuliaan harusnya kita kembalikan Hanya bagi Tuhan Amin Masmur 116 adalah Masmur yang luar biasa Saudara dengan judul Yang berkata disini adalah Terluput dari belenggu maut Pemasmur mengisahkan Tentang hidupnya Yang ada di dalam tekanan Ada di dalam persoalan Yang begitu pelik Bahkan dia dijurang Menuju pada kematian Dia berkata seperti ini Di dalam ayat yang pertama Aku mengasihi Tuhan Sebab ia mendengar Suaraku dan permohonanku Sebab ia menyendengkan Telinganya kepadaku Maka seumur hidupku Aku akan berseruh kepadanya Tali-tali maut telah Meliliti aku Dan kegantaran terhadap Dunia orang mati Menimpa aku Aku mengalami Kesesakan dan kedukaan Saudara Di dalam ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Dia mengungkapkan Keyakinan dan pengharapannya Kepada Tuhan Namun ayat yang ketiga Saudara Tiga dan keempat Disini dia berbicara Tentang tali-tali maut Dia berbicara tentang Rasa dirinya Yang merasa terancam Dengan sebuah Keadaan Saudara yang berkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Tetapi aku Menyerukan nama Tuhan Ya Tuhan Luputkanlah kiranya aku Tuhan adalah Pengasih dan adil Allah kita penyayang Tuhan memelihara Orang-orang sederhana Aku sudah lemah Tetapi diselamatkannya aku Kembalilah tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat Baik Kepadamu Ya Engkau telah meluputkan Aku daripada maut Dan mataku Daripada air mata Dan kakiku Daripada tersandung Aku boleh berjalan Di hadapan Tuhan Di negeri Orang-orang hidup Aku percaya Sekalipun aku berkata Aku ini sangat tertindak Aku ini berkata Dalam kebingunganku Semua manusia Kembohong Bagaimana Akanku balas Kepada Tuhan Segala kebajikannya Kepadaku Aku akan mengangkat Piala keselamatan Dan akan Menyerukan nama Tuhan Aku akan Membayar Nasarku Kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang Yang dikasihinya Ya Tuhan Aku hambamu Aku hambamu Anak dari hambamu Perempuan Engkau telah membuka Ikatan-ikatanku Aku akan mempersembahkan Korban syukur Kepadamu Dan akan Menyerukan Nama Tuhan Akan membayar Nasarku Kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Di pelataran rumah Tuhan Di tengah-tengah Menghai Wirus Salim Ayat yang luar biasa Saudara Kalau kita Seringkali Kalau kita kotba Tentang kematian Masmur 116 Ayat 15 ini Seringkali Menjadi Ayat Favorite Favorite First Berharga di mata Tuhan Kematian Semua orang yang Dikasihinya Sesungguhnya Saudara Berharga di mata Tuhan Kematian Semua orang Yang dikasihinya Standarnya Harus benar dulu Pastikan Bahwa kita adalah Orang-orang yang Dikasihi Tuhan Dan saya percaya Kita adalah Orang yang Dikasihi Tuhan Walaupun engkau berkata Kayaknya enggak deh Kayaknya saya bukan Orang yang dikasihi Imani dulu ya Nanti segala sesuatu Akan ditambahkan Kepadamu Saya diselamatkan Ketika saya masih Berdosa Saya diselamatkan Ketika saya masih Belum tahu Hidup benar Saya diselamatkan Karena saya percaya Dulu Setelah saya percaya Kemudian Kebenaran itu Mengikuti Kebenaran itu Mengikuti Di saat saya merasa Saya perlu Meresponi Keselamatan Daripada Tuhan Jadi saudaraku Hari ini Percaya dulu ya Bahwa engkau adalah Orang yang dikasihi Selanjutnya Ketika kita menerima Kasih Bapak Itu yang luar biasa Saya percaya Engkau akan diselamatkan Caranya Tuhan Caranya Tuhan Engkau pasti bersama Amin Di Masmur 113 ini Kita akhiri di Masmur 117 Untuk pembacaan 5 pasal Dalam satu hari Masmur 117 Berfirman begini Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Megahkanlah dia Hai segala Suku bangsa Sebab kasihnya Hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Haleluya Masmur 117 ini Adalah Masmur yang Terpendek Saudara Dia hanya Dua ayat Dan seluruhnya Terdiri dari 16 kata Ibrani Ini merupakan Masmur terpendek Dan pasal terpendek Di seluruh Alkitab Ibrani Maupun Alkitab Kristen Terjemahan LAI Terjemahan Apapun Ini merupakan Masmur Dan Kitab Yang Terpendek Di seluruh Pasal-pasal Yang ada Dalam Alkitab Indonesia Dia merupakan Pasal ke 595 Keseluruhan pasal Itu ada 1189 Pasal Jadi Keunikan dari Masmur 117 ini Dia adalah Pasal yang Paling singkat Paling pendek Karena dua ayat Dan Paling di tengah Dari kitab kejadian Sampai wahyu Jadi unik ya Saudara Jadi It is the center Of the verses In the Bible Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Jadi Masmur 113 ini Sampai dengan Masmur 118 Merupakan Golongan Nyanyian pujian Halel Yang dikelompokkan Di dalam nyanyian pujian Yang dibacakan Di tiga hari raya Yahudi yang penting Yaitu Pasca Yahudi Zavuot Dan Sukkot Atau hari raya Tabernakel Pada bulan baru Dan pada hari Kedelapan Hanukkah Jadi Kebiasaan Dari bangsa Israel Adalah Mengulang Masmur ini Untuk diulang Di setiap Ibadah-ibadah Jadi mereka Menulis Masmur ini Sebagai Puisi Atau sebuah lagu Yang diulang Berulang-ulang Jadi Masmur 117 ini Termasuk Masmur yang cukup pendek Dan Ungkapannya singkat Yang menunjukkan Sebuah pujian Yang Memuliakan Tuhan Halel 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 Yahweh Atau Haleluya Halel Pujian Kepada Yahweh Haleluya Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Megahkanlah dia Hai segala bangsa Pujian tadi yang kita nanyikan Di awal I'm coming back to the heart Worship Semua tentang Tuhan Semua tentang Yesus Dan biarlah Masmur-masmur ini Boleh naik di hadapan Tuhan Saudara Saya suka Untuk membahas Masmur 116 Yang tadi kita sudah mencetakan Di masmur 116 ini Saya tertarik dengan Ayat Yang ke-15 Dan juga Ayat yang ke-10 Yang saya jadikan tema Judul Pada pagi hari ini Aku percaya Sekalipun aku berkata Aku ini sangat Terima Saudara Percaya Di tengah-tengah Masalah yang Berat itu Rupakan effort Yang cukup Luar biasa ya Effort yang cukup Besar Untuk percaya Kepada Tuhan Di tengah-tengah Tekanan Masmur yang Melakukan pujian Dan menyanyikan puisi ini Masmur ini Sepertinya dia Ada di dalam Belunggu Yang menuju Pada kematian Seseorang yang Menuju Pada kematian Kalau hari ini Ibarat kata Seseorang yang Sedang sekarat Yang mungkin Ketika dia punya Penyakit Diabetes Itu sudah keluar Masuk rumah sakit Ya mungkin Bisa disamakan Seperti itu ya Seseorang yang Mengalami hidupnya Sebenarnya Diambang kematian Karena Di ayat ini Kita baca Di ayat yang ke-10 Aku percaya Sekalipun aku berkata Aku ini sangat Tertindas Tidak akan mungkin Orang berkata Tertindas Kalau dia dalam Keadaan baik-baik saja Kalau dia katakan Dia tertindas Berarti dia Di dalam Satu situasi Yang betul-betul Tidak enak Saudara Ayat yang ketiga Tali-tali maut Telah meliliti aku Dan Kegentaran Terhadap Dunia orang mati Menimpa aku Aku mengalami Kesesakan Dan kedukaan Seseorang yang Bermasmur ini Merupakan orang Yang di tengah-tengah Ambang kematian Dan juga Di tengah-tengah Tekanan Mungkin sakit penyakit Saudara Dan dia berkata Sebuah kata-kata Yang memotivasi Dirinya sendiri Dia katakan begini Berharga Di mata Tuhan Kematian Semua orang Yang dikasihinya Dia menghibur Dirinya sendiri Bahwa tali-tali maut Itu udah dekat nih Dengan saya Tapi Kalaupun saya mati Saya percaya Saya berharga Di mata Tuhan Karena saya dikasihi Berharga di mata Tuhan Kematian Semua orang yang Saudara Ayat ini Ketika kita bacakan Sudah di Depan Yang lahat Yang kubur Sebenarnya cukup Terlambat Saudara Ayat ini Harus kita bacakan Sebelum kita Menghadapi Momen kematian Ayat ini Harus kita bacakan Kita dengungkan Kita hafalkan Sebelum kita Menghadapi Sakratul maut Sebelum kita Menghadapi Saat-saat Dimana kita Akan menuju Pada kematian Dimana kita Harus mengingatkan Diri kita sendiri Ada beberapa hal Yaitu pastikan Kita itu berharga Di mata Tuhan Ya ini memang benar Manusia itu berharga Di mata Tuhan Yang kedua Pastikan Bahwa kita Dikasihi oleh Tuhan Dikasihi Tuhan itu Kategorinya itu Adalah Anak-anak Yang takut akan Tuhan Kategorinya adalah Orang yang percaya Dan memelihara Percayanya kepada Tuhan Sampai akhir hidupnya Kategori dikasihi Tuhan Adalah orang yang Tidak melepaskan Iman kepercayaannya Kepada Tuhan Jadi saudara Sebelum Ayat ini terpampang Di karangan bunga Pada saat Kita berpulang Pastikan Sebelum kita berpulang Kita sudah menempatkan Diri kita pada posisi Berharga di mata Tuhan Dikasihi oleh Tuhan Maka kematian Akan menjadi Dua kali kematian Yaitu Kematian daging Kematian jasmani Dan Kematian Kematian tubuh jasmani kita Kematian dari Kematian kedagingan Saudara maksud saya Kematian dari kedagingan Yaitu kita orang-orang Yang lahir baru Orang-orang yang lahir baru Kemudian kita menghadapi Kematian di dunia ini Tapi setelah itu Kita menghadapi Kehidupan yang kekal Masmur 116 Ayat 15 Biarlah kita hidupi Sebelum betul-betul Kita meninggal dunia Masmur Mengungkapkan Ungkapan perasaannya Yang saya rasa Tertarik Di ayat 1 dan 2 Dia katakan Dia katakan Di ayat 1 dan 2 ini Mengungkapkan Pengharapan dia Kepada Tuhan Ia yakin Tuhan mendengar doanya Ayat yang ketiga Keempat Dia katakan Tali-tali maut Telah melediri aku Tapi aku berseru Kepada nama Tuhan Ya Tuhan Luputkanlah Akhirnya aku Yang ayat ketiga Dan keempat Ketakutan menghadapi maut Saudara Mana ada sih orang Yang berani menghadapi maut Ada begitu banyak ketakutan Ketakutan mendasar Di dunia ini Tapi salah satu ketakutan Yang mendasar itu Adalah takut mati Saudara Honestly kita semua Pasti takut mati Kalau kita dalam Kecelakaan Kita pasti kita takut mati Entah kita takut mati Karena kita meninggalkan Orang yang kita cintai Atau kita takut mati Karena kita gak tahu Nanti kita akan mau Menuju kemana Setelah kita mati Lalu ayat yang kelima Hingga ayat yang ke sepuluh Berkata Tuhan adalah pengasih Adil Alah penyayang Tuhan memelihara Orang sederhana Aku sudah lemah Tetapi diselamatkannya aku Kembalilah tenang Hai jiwaku Sebab Tuhan telah Berbuat baik padamu Ya Engkau telah meluputkan Aku daripada maut Dan mataku Daripada akhir mata Dan kakiku Daripada tersandung Aku boleh berjalan Di hadapan Tuhan Di negeri orang-orang hidup Aku percaya Sekalipun aku berkata Aku ini Sangat tertindar Saudara Ayat lima hingga sepuluh Pemasmur ini Menguatkan dirinya sendiri Dengan cara apa Dia ingat Tuhan itu siapa Dia pengasih Dia adil Dia penyayang Dia memelihara orang sederhana Dia katakan Jiwaku tenang ya Tuhan telah berbuat Baik kepadamu Dia sedang menghibur dirinya sendiri Di tengah-tengah kehidupan Masalah yang begitu berat Mungkin dia dalam keadaan yang Sekarat Saudara Betapa dia menguatkan hatinya Dengan janji-janji Tuhan Yang dia ingat Ayat sebelas hingga Ayat lima belas Aku berkata dalam kebingunganku Semua manusia pembohong Bagaimana akan kubahas kepada Tuhan Segala kebaikannya kepadaku Aku akan mengangkat Piala keselamatan Dan akan menyuruhkan nama Tuhan Aku akan membayar Nasarku kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Seperti ada sebuah ketekitan Aduh bentar lagi Bentar lagi aku mati Ini bagaimana Saya belum membayar Nasar Entah bagaimana ini Lalu ayat lima belas Berkata Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihnya Saudara Pemasmur mengungkapkan Harapannya di tengah kebingungannya Dalam menghadapi kematian Sekali lagi saudara Hendaknya kita yang hidup Kita yang sekarang Mengungkapkan hati kita Kepada Tuhan Koreksi diri kita dari sekarang Jangan nanti Sudah terlambat Lalu kita tiba-tiba Mau berkata Aku kan mengasihi Tuhan Belum tentu Tuhan menilai kita Bahkan ada orang-orang yang berseru Tuhan Aku sudah mengusir setan Demi namamu Aku sudah merenung buat Demi namamu Tuhan bilang begini Enyalah dari hadapanku Hai engkau pembuat kejahatan Aku tidak pernah mengenal engkau Bagaimana Tuhan bisa mengasihi Kalau dia sendiri tidak mengenal kita Itu sebabnya Renungkan ayat firman Tuhan ini Jauh sebelum kita menghadapi Yang benar-benar yang namanya kematian Pemasmur mengungkapkan harapannya Di tengah kebingungannya Dalam menghadapi kematian Namun satu hal Ketika dia hidup benar Dia tahu dia akan Dihargai oleh Tuhan Dengan kematiannya Sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan Ayat yang ke-16 Sehingga ayat ke-19 Pemasmur mengungkapkan nasarnya Yang harus ditunaikannya Di hadapan Tuhan Ya Tuhan Aku hambamu Anak dari hambamu perempuan Engkau telah membuka Ikatan-ikatanku Aku akan mempersembahkan Korban syukur Kepadamu Dan akan menyerukan Nama Tuhan Akan membayar nasarku Kepada Tuhan Di depan seluruh umatnya Di pelataran rumah Tuhan Di tengah-tengahmu Yahiru Salem Haleluya Saudara Pemasmur mengungkapkan Nasarnya yang harus Ditunaikan di hadapan Tuhan Seolah-olah dia berkata Aduh udah gak lama lagi Kayaknya waktuku ini Kayaknya gak lama lagi Hidupku ini Begitu katanya Nah ketika dia merasa Udah gak lama lagi Dia pengen menunaikan Semua nasar-nasarnya Di hadapan Tuhan Ini Pemasmur 116 Berbicara soal Ketakutan Jari belenggu maut Namun dia belajar Untuk menguatkan Kepersiaannya kepada Tuhan Supaya dia mengalami Keselamatan Yang berasal Dari pada Tuhan Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Dunia memiliki Berbagai macam ketakutan Dan yang paling mengerikan Itu adalah Ketakutan Takut mati Karena kita tidak tahu Selamat ini Benar-benar selamat Atau kita pikir kita selamat Tapi kita gak benar-benar selamat Saudara Masmur 56 Ayat 4 Sampai 5 Berkata Waktu aku takut Aku ini Percaya Kepadamu Kepada Allah Yang firmannya Kupuji Kepada Allah Aku percaya Aku tidak takut Apakah yang dapat dilakukan Manusia terhadap aku Itu sebabnya Di dalam Masmur 116 Ayat 1 Dan seterusnya Berbicara tentang Orang yang Pemasmur yang takut Menghadapi kematian Tapi dia berusaha Tapi dia berusaha Untuk tidak takut Gak mudah Saudara Ketika kita betul-betul Mengalami ketakutan Tapi berusaha Untuk tidak takut Karena Dunia Menawarkan Berbagai macam ketakutan Ada 6 ketakutan Dasar manusia Takut sakit Orang kalau Namanya sakit Sudah Langsung Kena mental Takut Takut mati Apalagi Mati Surga Atau neraka Takut gagal Kadang orang Kalau mau berusaha Dia mikir Dulu seribu kali lipat Nanti kalau saya berhasil Saya rugi Takut gagal Takut miskin Orang berlomba-lomba Mencari harta Karena takut Merasa miskin Takut dikritik Orang percaya Masih mending Dia Olahraga-olahraga ekstrim Atau Naik-naik Anjungan-anjungan Main permainan yang ekstrim Daripada dikritik Paling takut dikritik Dikasih saran dan masukan Apalagi Kebanyakan Orang Kristen Orang percaya Dalam gereja Paling takut dikritik Hamba Tuhan Apalagi Paling takut dikritik Hari-hari ini Saya mengalami Proses Dimana Saya belajar Untuk Menerima kritikan Dan apa yang harus Saya lakukan Saya hanya berkata Dalam hati saya begini It's okay It's okay It's okay Apa yang harus Kita lakukan Segala sesuatu Yang kita anggap Kita paling baik Kita paling benar Pada ujungnya Akan menjadi kita Yang paling salah Jadilah orang Yang mau dikritik Jadilah orang Yang mau menerima saran Pada waktu Kita menerima kritikan It's okay Apa yang kurang Dari dalam diri kita Justru kita akan Merasa Ditambah-tambahkan Seperti firman Tuhan tadi katakan Tenanglah Hai jiwaku Tuhan sudah Berbuat baik Kepadamu Jangan takut dikritik Yang berikutnya Ketakutan dasar manusia Itu takut Kehilangan cinta Orang yang Putus Orang yang Berpisah Mengalami ketakutan Dan depresi Dan dampak Dari hal itu Bisa Banyak penyakit Psikologi Saudara Enam ketakutan dasar Itu yang sesungguhnya Ketakutan yang Paling lazim terjadi Namun ilmu pengetahuan Mengembangkan Berbagai macam istilah Lebih dari Enam hal ini Sembilan macam Fobia Paling umum Bisa jadi Anda juga mengalaminya Saudara Takut ya Udah aneh-aneh Saudara Ada Arachnofobia Ada Ovidiophobia Takut pada Laba-laba Takut pada Ular Akrofobia Takut pada Ketinggian Gak bisa Naik di tinggian Takut Datu Takut Awan Takut Hal-hal yang Kadang ada orang Takut naik pesawat Karena Fobia Sinofobia Takut anjing Astrafobia Takut buntur Dan kilat Tripanofobia Takut suntik Ada orang ketika dia Gagak perkasa badannya Tapi kalau melihat jarum suntik Langsung Screaming Teriak Lalu juga ada Fobia sosial Gangguan kecemasan sosial Gak bisa berada di keramaian Atau gak bisa Mengalami Hirup pikuk Yang membuat dia Merasa terancam Introvert Yang parah Ada Klaustrophobia Takut pada ruang kecil Dia merasa terhimpit Mungkin karena ada trauma Masa kecil Kemudian Dia mengalami Rasa tertekan Orang seperti ini Bisa pingsan Ketika dia mengalami Ketakutan di ruang kecil Ada Glosophobia Yaitu Takut berbicara Di depan umum Musa dulu Pada awalnya Begitu Dia takut berbicara Karena dia pernah Mengalami trauma Dia tidak diterima oleh Saudara-saudarahnya Di Israel Ketika dia membunuh Orang Mesir Itu sebabnya Dia mengalami ketakutan Ketakutan ini Biasanya terjadi Karena trauma Nah saudaraku Ketakutan ini Dari yang enam Ketakutan dasar Dan sembilan Ketakutan fobia Saudara bisa menambahkan Lebih banyak lagi Ketakutan Selama Apa yang Kutakutkan Itu akan Mendatangi kita Jadi saudara Kalau kita belajar Untuk mengembangkan Ketakutan Belajar untuk Mengembangkan Kekhawatiran Dan belajar Untuk tidak Menguasai diri Daftar ketakutan ini Akan bertambah banyak Fobia Bahkan ada banyak Sekarang fobia Menikah Ada orang yang Takut menikah Karena takut cerai Jadi fobia-fobia ini Akan terjadi Banyak sekali Fobia Ada orang di luar negeri Yang menikah Dengan jembatan Ada orang yang Menikah dengan dirinya sendiri Sebuah keanehan Terjadi Oleh karena Satu hal Mereka tidak merasa Dikasihi oleh Tuhan Mereka tidak merasa Berharga Dan mereka tidak Merasakan Kasih Tuhan Yang memulihkan Keadaan mereka Saudaraku yang Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ayub berkata Karena yang Kutakutkan Itulah yang Menimpa aku Dan yang Kucemaskan Itulah yang Mendatangi aku Daftar ketakutan Yang sembilan Fobia tadi Itu akan bertambah Menjadi ratusan Bahkan ribuan Fobia Kalau engkau Selalu takut Dan khawatir Dengan berbagai macam hal Dan yang paling mengerikan Adalah takut mati Saudara Jikalau saudara Dan saya Takut mati Kita takut Mati nanti Surga atau neraka Berarti kita Sama sekali Belum mengalami Keselamatan dari Tuhan Jikalau engkau Takut Datanglah kepada Tuhan Masmur 119 Ayat 41 Berkata Kiranya Kasih setiamu Mendatangi aku Ya Tuhan Keselamatan daripadamu Itu Sesuai dengan Janjimu Orang yang berpegang Kepada janji Tuhan Dia pasti akan Diselamatkan Petrus Mengarahkan Pandangannya kepada Yesus Dan dia bisa Berjalan di atas Tait Begitu dia berpaling Kepada Yesus Ketakutan itu Menguasai dan melanda dia Badai Menerpa Dan dia Tenggelam Tapi orang yang fokus Kepada Yesus Dia akan diselamatkan Saudaraku Mari kita satu Dalam doa Tanggalkan segala Kekhawatiranmu Jangan menambah Daftar ketakutanmu Dengan fobia-fobia Yang lain Tetapi Berserulah kepada Tuhan selama dia dekat Dan percayalah Kepada Tuhan Maka dia akan Memelihara engkau Mari satu Dalam doa Bapak di surga Engkau sungguh baik Dalam kehidupan kami Kami berdoa Buat pagi hari ini Kami mengalami Keselamatan di dalam Tuhan Bangkitlah jiwaku Jadilah kuat Janganlah lemah Sebab Tuhan Telah berbuat Baik Kepadamu Aku berdoa Buat pagi hari ini Biarlah suka cita Dari Tuhan Menjadi kekuatan Dalam kehidupan kami Yang letih lesu Dan berbaban berat Tuhan akan memberikan Kelegaan Segala penyakit Kanker Diabetes Penyakit jantung Penyakit ginjal Penyakit kronik Penyakit Hepatitis Dalam nama Yesus Penyakit TBC Penyakit Segala macam Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan Disembuhkan Biarlah Setiap orang yang datang Kepada Tuhan Boleh menang Dari segala ketakutan Apalagi Takut mati Bapak di surga Dalam nama Yesus Tuhan Kami berdoa Untuk setiap jiwa-jiwa Yang mengangkat hatinya Mengangkat tangannya Yang setiap hari siang Malam mencari wajahmu Merenungkan firman Tuhan Bapak kami berdoa Mereka adalah orang-orang Pilihan Yang memutuskan Untuk percaya Hari ini ketika mereka Dengan sungguh-sungguh percaya Mereka lah Orang yang dikasihi Tidak ada yang mustahil Engkau yang menambahkan Bilangan Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Dan hari ini Keselamatan Menjadi bagian Engkau dan saya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Terima berkat Tuhan Kasih karunia Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Cinta kasih Bapak Di dalam pertolongan Dengan ala Bapak Putra Dan Rohol Kudus Menjadi bagian kita semuanya Mari kita sambut berkat Tuhan Pada pagi hari ini Dengan ucapan syukur Semua yang diberkati Tuhan Sama-sama katakan Haleluya Amen Halal Yahweh Perpujilah Yahweh Tuhan yang hidup Biarlah shalom Sukacita damai sejahtera Mengeluarkan kita Dari fobia Fobia Yang diciptakan oleh Akal dan pikiran Ketakutan manusiawi kita Tapi fokus On Jesus Maka kita bisa berjalan Di atas badai Kita akan bisa Mengalami kemenangan Di dalam Tuhan Dan Kristus Yesus Akan menjadi Penolong Dalam kehidupan kita Selamat menjalani hari ini Dengan penusup Kecita Jangan takut Jangan khawatir Sebab roh ketakutan Tidak berasal Daripada Tuhan Melainkan roh yang membangkitkan Kuasa Kekuatan Dan ketertiban Itulah yang menjadi bagian kita Yang percaya katakan Amen Shalom Tuhan berkati Selamat pagi Terima kasih telah menonton